Sekarang kita akan masuk pada yang sudah kita tunggu, yakni di depan kita sudah terlihat hadir bersama kita Mahapandita Utama MPU Bapak Suhadi Senjaya, beliau merupakan Ketua Umum NSI, para Parisada Buddha Dharma Niseren Soyusu Indonesia atau NSI. Dan malam hari ini beliau akan mengatakan sebuah tema urean tentang kesetaraan dan ekseptasi lebih dari sekedar toleransi. Saya kira sebelum ke tema lebih utama, ini saya melihat bukan sebuah kebetulan Pak Suhadi. Pak Suhadi ketemu dengan Buya tentu saja sudah dari sononya begitu. Saya kira akan lebih akrab, lebih kenal, lebih dekat, lebih dalam tentang Pak Suhadi. Sebelum ke tema utama, dipersilahkan dulu untuk Pak Suhadi memperkenalkan diri asal dari mana, kemudian bagaimana juga bisa ketemu dengan Buya seperti ini. Silakan Pak Suhadi. Terima kasih, Pak Taswirul Afkar MPD. Yang saya hormati, Bapak Kiai Haji Abdul Syakfur Yassin, MA. Kemudian juga Pak Tato Nurianto MPD. Juga keluarga besar, Pondok Pesantren Cadang Pinggan yang saya hormati, bahwa Bapak, Ibu-Ibu yang bersama-sama dengan saya pada saat ini ada di ruangan ini. Tentu pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Buya bahwa saya saat ini bisa duduk di gedung serbaguna dari Pondok Pesantren Cadang Pinggan ini. Dan memang kalau menurut agama Buddha, agama Buddha itu sebuah agama yang dasar ajarannya atau dasar hukumnya itu adalah hukum karma. Apa itu hukum karma? Hukum karma itu hukum sebab-akibat. Tapi tentu bukan sebab-akibat biasa begitu. Dicubit sakit. Bukan hanya seperti itu hukum karmanya. Tapi hukum karma yang mendasari ajaran Buddha itu adalah hukum sebab-akibat yang terjadi di dalam jiwa. Di dalam jiwa setiap makhluk, termasuk manusia. Jadi kalau saat sekarang saya bisa duduk di sini bersama-sama dengan Buya kemudian didampingi oleh Pak Taswirul dan juga Pak Tato dan Bapak-Bapak, Ibu-Ibu di sini semua. Ini ada karmanya. Begitu. Jadi ini tidak terjadi sekonyong-konyong. Karena menurut agama Buddha, hidup saya itu bukan hanya kehidupan kali ini saja. Tapi saya hidup kali ini itu melanjutkan yang dulu. Jadi ada kemarin, ada hari ini, ada besok. Ada tahun lalu, ada tahun ini, ada tahun depan. Yang akan, tahun depan. Seperti itu. Nah, oleh karena itu, apa hubungannya dengan karma? Jadi, kehidupan saya saat sekarang ini, ini adalah melanjutkan karma yang dulu. Karma itu artinya apa? Karma itu adalah hasil perbuatan. Hasil perbuatan. Jadi, ini Pak Tato, ini pengenalannya begitu. Jadi, kira-kira saya memperkenalkan bahwa saya adalah ketua umum dari satu komunitas agama Buddha yang ada di Indonesia. Namanya Parisada Buddha Dharma Nichiren Shosu Indonesia, disingkat NSI. Saya memang tidak sengaja ketemu dengan Buya. Tapi saya ini memang lama berkecimpung di dalam agama Buddha. Jadi, saya sejak lahir, memang saya mendampingi nenek saya kemana-mana, ke pihara gitu. Saya senang mendampingi nenek saya, saya tuntun nenek saya kemana-mana untuk dia ke pihara. Tapi saya sekolahnya di SMA Katolik, di Bogor. Kenapa saya sekolah di SMA Katolik? Karena dulu saya sekolahnya di sekolah Tionghoa. SD, SMP, saya sekolah Tionghoa. Tapi tahun 65 ditutup sekolahnya. Jadi, dulu masih ada politik diskriminasi seperti itu. Maka itu, sejak itu saya mulai merasakan, ah saya harus melakukan sesuatu begitu. Maka itu, saya orang Bogor. Saya keturunan Tionghoa. Tapi budaya saya Sunda. Jadi, kalau Pak Buya, Pak Kiyai Haji Buya, ini tinggalnya di Indramayu, Jawa Barat. Tapi budayanya Jawa Nte. Sunda Nte. Sunda Nte. Nte. Itu yang kumaha gitu. Ya, seperti itu. Tapi saya keturunan Tionghoa. Tapi saya bisa. Saya bisa nari Sunda. Saya pernah pasang giri, ikut pasang giri di Jawa Barat, untuk mewakili Bogor. Kenapa? Karena waktu itu saya berpikir, gimana nasib ini bisa berubah? Supaya bangsa ini bisa bersatu. Sebetulnya apa sih perbedaan saya dengan Buya? Saya bangsa Indonesia. Saya lahirnya juga di Indonesia. Kemudian, memang saya beragama Buddha. Buya, Islam. Malah Kiyai Haji. Tapi sebetulnya apa sih perbedaan saya? Secara hakiki itu kan enggak ada. Dari aspek kebangsaan, saya pun tidak ada perbedaan dengan Buya. Saya bangsa Indonesia. Saya berbicara begini, Buya juga ngerti. Tadi Buya bicara seperti itu, saya ngerti juga. Karena itu bahasa saya juga. Bangsanya sama, bahasanya sama. Terus tanah airnya sama. Saya tinggal di Bogor, Buya tinggal di Indramayu. Tapi itu masih Republik Indonesia. Tapi Naha, para sewae. Naha para sewae. Nah, kemudian nama saya kan Suhadi. Dulu nama saya bukan Suhadi. Nama saya Cu Nyanseng. Karena bapak saya dulu marganya Cu. Nah, aku sudah jadi Suhadi. Waktu itu Pak Harto punya politik. Punya pemikiran. Bahwa orang keturunan Tionghoa itu harus asimilasi. Abis sama dikawin-kawinkan. Terus kemudian dihilangkan identitasnya. Jadi nama pun harus diganti. Duh, dulu hara rese nih yang warga negara. Buya, hara rese. Hara rese mahal, mayarnya. Lu mau di arah rampun lah. Dulu tahun tuh bisa sekolah. Jadi ini kondisinya seperti itu. Jadi bagi saya, karena saya berpikiran Buddhis, jadi kejadian yang menimpa saya tahun 65 itu, saya tidak melihat itu sebagai sebuah penderitaan. Tapi saya melihat ini sebagai satu kejadian untuk menyentuh ada sesuatu yang kita harus lakukan. Karena saya tinggal di sini. Karena Buddha mengajarkan kepada saya, sebelum kamu mendoakan nasib dirimu, kau doakan dulu nasib bangsamu. Ini bangsa ku para seawai. Nah, oleh kira itu, apa yang harus saya lakukan? Maka itu dalam kaitan dengan ini, kemudian di dalam perkembangannya setahun demi setahun, saya sekarang sudah 72. 72 usia saya. Pak Kiai 75. Jadi saya tadi kudu manggil Mamang. Abang, abang, abang. Abang, abang. Jadi orang Betawi sama Abang. Cukurang Sunda sama Mamang. A-a. Akang, akang. Tapi sama-sama masih kelihatan muda. Ngomong Pak Kiai. Pak Kiai ma, IT jauh ma, kak tinggalinnya, karak 45. Nah, kemudian, dalam perkembangannya, saya juga terlibat di dalam usaha untuk waktu itu pembauran. Maka itu saya belajar nari Sunda. Saya memimpin organisasi ini. Saya mengajak umat saya itu kalau yang perempuan main angklung. dah tinggalnya di Bogor. Kudu ngerti murid, karena budaya Sunda. Belajar tari Sunda. Kalau umat saya yang di Jakarta, ya belajar tari Betawi, ronggeng Betawi. air di Jambi, ya belajar. Ya, tari Jambi, dan lain sebagainya. Kemudian, ini semua usaha-usaha untuk mendekatkan diri dan memijak bumi Indonesia. Karena, ada pepatah di mana bumi dipijak, di situ langitnya harus di jum-jum. Nah, kaitannya dengan itu, kemudian, akhirnya saya juga terlibat di dalam usaha-usaha untuk menjaga kerukunan. Maka itu, saya terlibat di dalam merumuskan undang-undang atau peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 9 dan nomor 8. Tentang Kerukunan. Maka itu, dalam kaitan dengan ini, satu hari, saya itu kalau pagi suka lihat-lihat TikTok, Youtube. Terus, satu waktu, muncul ini Pak Kiai. Ya, Pak Kiai Buya. Saya juga agak bingung. Manggilnya Buya apa Kiai Haji. Apa saja. Tapi, sepertinya Buya itu adalah panggilan yang menghormati. Menghormati. Ada juga yang manggilnya itu Abuya. Sepertinya. Di Banten, kalau di Banten dipanggilnya Abuya. Di sini Buya. Kalau Hamka dipanggilnya juga Buya. Nah, oleh kena itu, saya mendengar apa yang dipaparkan oleh Buya Syakur. Saya dengar kalau ini yang ngomong kayak gini, ini makin banyak orang cinta sama Islam. Barogohen ke Islam. Dulu ada juga orang kadang-kadang berpikir aduh suka gitu. Tapi, dengar Buya menjelaskan tentang hukum Islam, terus terang saya sendiri merasakan sejuk. Ya. Dan saya Buddha. Oleh kena itu, saya tentu punya pendirian dalam hal keyakinan agama, oh, saya akan mengatakan Buddha saya paling bagus, Buya. Buya juga akan bilang Islamnya paling bagus. Datuk na'on, masalah keyakinan. Harus seperti itu. Kalau saya jadi orang Buddha terus saya bilang agama lain yang lebih bagus, kumacaritana. saya harus mengatakan Buddha saya paling bagus, dan saya harus presisi, bukan polisi saja yang bisa presisi, saya juga presisi, dan saya harus presisi terhadap ajaran Buddha, saya harus tahu persis ajaran Buddha, saya harus mengerti persis ajaran Buddha, dan saya harus praktekkan persis apa yang diajarkan oleh Buddha di dalam kehidupan saya sehari-hari. Baru agama Buddha itu bisa hidup. Terus kemudian, saya pun punya cita-cita besar. Saya ingin bangsa Indonesia menjadi bangsa yang kuat. Salah satunya kalau bangsa ini mau jadi kuat kan kuduk ulah para sewa. Kuduk bersatu. Tapi pada sisi lain, ada sebuah fakta bahwa bangsa Indonesia itu meletakkan ketuhanan yang maesah pada sila yang kesatu. Jadi artinya apa? Bangsa Indonesia itu semua orangnya beragama. Dan negara menjamin untuk semua warga negaranya itu beragama, melaksanakan ajaran agamanya. tapi sepertinya kadang-kadang banyak terjadi kejadian-kejadian di negara ini katanya gara-gara agama. Itu. Padahal yang saya tahu ajaran Buddha gak pernah hajarin umatnya untuk para seap kalau Pak Kiai Haji Syakur berbicara tentang apa yang dijelaskan ih gak saya temukan itu gak saya dengar sedikit pun tentang ajaran yang beliau yakini itu untuk ngajak umatnya itu para seap tidak jadi sebetulnya saya semakin yakin karena dulu beberapa waktu yang lalu ketika saya berbicara di dalam forum-forum saya selalu mengatakan agama itu muncul untuk menyelesaikan masalah tidak ada agama yang bikin masalah sebetulnya kalau ada orang mengatakan ini gara-gara agama itu sebetulnya gak benar itu orang yang mengatakan ini gara-gara agama sedang melakukan usaha untuk menyalahgunakan agama nah untuk itu butuh orang-orang seperti beliau ini yang terus mempresisikan kembali mempresisikan kembali maka itu saya tertarik sampai saya datang di Bogor Te mula-mula itu anak saya saya kenal malam ini saya didampingi oleh anak saya ini Arya terus kemudian istri saya yang paling cantik di seluruh dunia Buya di DIY ngomong paling cantik tapi itu seperjuangan dengan saya nah untuk itu saya kira ini menjadi sebuah latar belakang yang saya katakan tadi saya ketemu Buya itu begitu saya ketemu wajah dengan wajah saya ngerasa seperti sudah lama kenal dengan saya ada rasa seperti itu wajah seperti ini sepertinya pernah saya lihat ini ini jangan-jangan perasaan apa perasaan jiwanya seperti itu terus kemudian sepertinya juga ada titik temu dalam kaitannya dengan masalah kerukunan kalau Buya itu berbicara bangsa ini harus meletakkan kesetaraan antara sesama ya masalahnya yang kayak kita lihat di dalam kehidupan berbangsa bermasyarakat berbangsa dan berdegara ya itu sekarang yang paling mengerikan itu kan masalah politik identitas ya suku agama ras antar kolongan kemudian dalam kaitan dengan ini sering terjadi ya bahwa empat hal ini gampang sekali disulut gampang sekali disulut ya seperti itu tadi saya dengar Pak Kiai mengatakan ini hari kan ada tetangganya disini Indramayu itu ada tempat apa nama itu jadon ah ya namanya itulah kemudian katanya Pak Kiai juga diajak kemudian kira-kira 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 hahahha 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 saya pikir ini ini adalah sebuah penyikapan yang luar biasa masalahnya kalau soal itu kita udah urusan hukum bukan lagi urusan kita tuh nah saya merasakan saya membutuhkan semakin banyak teman-teman yang seperti ini termasuk bangsa ini juga membutuhkan kemunculan bapak-bapak dan yang dipimpin oleh Buya ini untuk betul-betul bahwa kita itu harus bisa rukun ya ada pemikiran rukun tuh ya perlu toleransi toleransi maka saya dengan Buya ini sependapat saya tidak tidak sependapat dengan toleransi Buya juga tidak sependapat dengan toleransi kalau saya berpemikiran ya kita namanya dari dulu bangsa Indonesia itu konsepnya adalah kerukunan bukan toleransi dari dulu kita sudah mengenal trilogi kerukunan umat beragama rukun antara umatnya sendiri ya kita ini umat pondok pesantren ini harus rukun saya umat NSI semua umat NSI harus rukun terus rukun antara umat beragama yang satu dengan umat beragama yang lain nah ini sekarang malam ini saya merasakan saya ada di sebelah Buya ini ruang serbaguna pondok pesantren kadang-kadang ada juga orang yang tidak berani masuk ke rumah ibadah orang lain kalau buat saya saya pikir ya asal kita tahu diri duduk di sini saya jangan baca sutra disini saya mau bawa tas be dah dia majang di bumi kalau di sini saya menghormati ini adalah tempatnya saudara saya yang beragama Islam terus kemudian kerukunan antara umat agama dengan pemerintah nah ini maka itu kaitannya dengan ini saya merasakan bahwa dari dulu dari dulu tadi saya juga dengar wah pakya ini hebat ada orang bilang itu sekarang kan di TV suka ada orang yang pintar debat katanya dia itu jenius banget cuma saya gak usah sebut namanya jadi pakya ini jenius pinter pinter kacida ajak orang Sunda pinter diajak ngomong ngapanya bisa dari segi language language itu bahasa bisa dari segi psikologis bisa dari segi agama pinter sekali maka itu dalam kaitannya dengan pemikiran kerukunan saya pikir bang tadi pak kiai bilang orang mengenal tentang gender itu kan baru-baru ini itu kan PBB yang ngomong ya gender 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 atau bangsa Indonesia mati bahola ngerti karena gender maka itu pakya bilang coba lihat di sini Indra Mayu anu dagang mangga ke pasar pan ibu-ibu ya mau boboko nyandak boboko ke pasar dibengket karena jadi enggak ada masalah itu kita sudah punya kearifan seperti itu nah oleh kenai itu saya berpendapat bahwa kerukunan itu adalah antar sesama itu maka itu ini akan menjadi masalah bapak-bapak ya kemudian kenapa saya diajak merumuskan peraturan bersama menteri agama nomor 9 nomor 8 menteri agama menteri dalam negeri itu lantaran dulu membangun rumah ibadah itu diaturnya sama peraturan presiden nomor 1 tahun 65 katanya banyak multitapsir kadang-kadang saya berpikir ya kenapa ya bikin rumah ibadah itu hara rese padahal bikin rumah ibadah itu kan sesuatu hal yang baik ya tempat ini kan tempat ya kalau buat bapak-bapak semua dan saya pun merasakan itu tempat ini dianggap suci di tempat ini dengar pakiyai ceramah banyak yang tercerahkan dari tempat ini tapi ya gimana ya karena mungkin agama itu sangat peka terus kemudian dibikinin aturan jadi kalau mau bikin rumah ibadah kudu dapet persetujuan dapet persetujuannya ada unsur mayoritas minoritas gitu ada unsur mayoritas minoritas saya juga pikir unsur mayoritas minoritas ini gimana ngukurnya pak kiai kalau umpamnya sekarang bicara tentang mayoritas iya kalau di pulau jawa pak kiai minoritas ya bapak tas wirul juga mayoritas tapi coba ke sebelah timur saya pernah waktu sosialisasi berangkat ke timur itu dengan pak maruf amin pak kiai haji ya kemudian di sana di papua di papua mah kita main minoritas jadi itu mah masjid waktu itu dan masjid kiai di itu mahara rese sarwawai orang sana juga bilang ah itu bisa itu kenapa ah saya mau bikin gereja di pulau jawa juga susah itu lah ini kenapa harus diukur mayoritas minoritas gitu akhirnya saya dengan pamaruf amin ketemu dengan wakil bubuk dur sekarang udah ada masjid di sana lah kenapa kok dihitung mayoritas minoritas memang papua bukan republik indonesia kan republik indonesia juga pulau jawa juga tempat tinggalnya orang papua juga di sini di indramayu cuma tempat tinggalnya orang indramayu humpul itu kan nah kalau memang ada orang papua di sini masa gak dikasih tinggal boleh kan pak wah ini republik indonesia nah ini pemikiran yang saya rasakan ada titik temunya saya dengan pak kiai ya cuma saya melihat bahwa kita itu harmonis ya itu bukan karena toleransi saya menerima sepenuhnya saudara saya yang beragama islam begitu juga saudara saya yang beragama islam menerima saya sepenuhnya saya duduk di samping pak kiai penghalang ya wah wah ya bahaya ya ada bau nah beda ya ya kalau perlu disemprot dulu kan gak seperti itu ini saudara saya cuma agamanya beda dan gak apa-apa kan kalau agamanya beda cuma ayo masing-masing agama mari kita bersaing bersaing untuk siapa yang lebih baik siapa yang lebih baik siapa yang lebih banyak membuat kebaikan ih saya jadi orang muda memuang elek orang islam dalam hal berjuang untuk berbuat kebaikan kalau bapak mampu bikin kebaikan 100 saya yang 200 pak ya ayo bapak mampu 300 saya yang 500 gitu dalam nyusahkan batur mampu saya masa potong gak mung gitu itu pemikirannya oleh kenal itu dalam kaitan dengan ini saya dengan saudara saya yang islam saudara saya yang kristen saudara saya yang katolik saudara saya yang hindo saudara saya yang konghucu saya menerima sepenuhnya menerima sepenuhnya itu saudara saya eh dulu saya ada rumah ibadah malah dibantuan saya maka itu belakangan ini rencananya menteri agama mau meningkatkan peraturan ini jadi peraturan presiden nanti rencananya pak menteri agama itu tidak usah lagi pakai rekomendasi dari sekarang ini dua rekomendasinya FKUB dan kementerian agama saya juga anggota FKUB di kabupaten Bogor sungguh setilu periode dan dulu saya anggota apa namanya itu pusat kerukunan umat beragama jadi rekomendasinya itu sebetulnya yang namanya rekomendasi kan juga tidak menentukan yang menentukan itu adalah kepala daerah ini baru-baru ini ada kejadian di Solo kalau tidak salah kemarin dua hari yang lalu ada wali kota Solo halus orangnya mekecil jadi ada satu rumah ibadah kemudian mengalami masalah datang itu langsung datang wali kota langsung disuruh buka lagi kemarin juga di Jakarta ada sebuah kelenteng tua ada 100 tahun umurnya Pak Kiai jalan di depannya mau ditutup sekarang kepala BPN yang sekarang kan itu Pak siapa itu namanya Panglima Abri lupa saya Cahyono kalau misalnya Cahyono terus wakil menterinya datang perintah Pak Jokowi nggak boleh ditutup ini rumah ibadah jalannya jadi sebetulnya kepala daerah itu harus merasakan rumah ibadah itu merupakan fasilitas yang dibutuhkan oleh bangsa ini untuk mencetak sumber daya manusia yang berkualitas Pak Kiai ini berapa ribu orang yang dicetak lewat pesantren ini jadi orang yang berbakti kepada orang tuanya berbakti kepada masyarakat kemudian menjadi petani unggulan saya dengar di belakang Pak Kiai tanam jeruk jeruk nipisnya saya mah lagi mikir-mikir aduh Pak Kiai air saya boga artos semuanya atau punya tanah saya juga ingin ngajak pemuda-pemuda saya itu untuk menjadi petani milenial lantaran nanti ketika negara makin maju teknologi makin majunya dan mual ngakanan teknologi ya masa teknologi kan tetap orang mesti makan Pak Kiai tadi makan lemper makan pisang goreng makan nasi jadi pertanian sampai kapanpun itu merupakan satu kebutuhan jadi saya kira ini perkenalan saya intinya adalah saya sangat terima kasih Pak Kiai bahwa dalam hidup kali ini akhirnya saya berjodoh dengan Pak Kiai terima kasih nanti kita lanjut 6 mil Renggit sekarang kita fokus kedua tokoh ini kepada kedua tokoh ini dimana tadi sama-sama pada intinya kedua tokoh ini ada bicara tentang kesetaraan dan ekseptasi lebih dari sekedar toleransi nah waktu yang pertama ini saya akan berikan waktu kepada teman-teman yang saya hati hadir di sini untuk mendiskusikan atau hal yang mau disampaikan berkaitan dengan tema malam hari ini yang telah dipresentasikan oleh kedua tokoh kita ini silakan paling kira ada yang mau menyampaikan kita akan akomodir dan tentu saja bisa saja itu diadreskan kepada Buya terlebih dahulu atau juga kepada Pak Suhadi Mahapandita Utama MPU dari NSI ya Ketua Umum NSI Parisada Buddha Dharma Nisiren Soysu Indonesia silakan jangan ada di sini ada ya silakan ditunjukkan kepada Buya dulu atau kepada Pak Suhadi silakan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Nama saya Bahrun dari Cirbon terima kasih atas waktunya dan sebelum saya bertanya mohon maaf barangkali dalam pertanyaan ini kurang berkenan ataupun kurang pas selamat datang Bapak Suhadi di padepokan kami mudah-mudahan kita bisa menyambung siatu rahim dengan siapapun dan kapanpun dimanapun Pak karena kami di sini Pak sedang menempuh mau belajar benar seperti sih Pak dan juga ini kalau saya perhatikan tadi tausia dari Pak Suhadi ini memang benar Pak dan juga dalam keyakinan agama kami juga agama Islam ini bahwa semua yang apa yang ada di langit dan ada di bumi ini hanya milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala termasuk agama di dunia ini Islam punya Allah Kristen punya Allah Buddha punya Allah Hindu punya Allah semuanya punya Allah atas dasar apa kita ini saling membenci dan atas dasar apa kita ini saling memurtadkan mengkafirkan dan lain sebagainya karena kita manusia tidak bisa apa-apa tak punya apa-apa kecuali dalam pertolongan Allah seperti itu Pak jadi ini saya pribadi merasa sejuk sekali Pak yang biasanya diberi masukan oleh guru kita Profesor Dr. K. Haji Bula Syakur Yasin MA sejuk sekarang sangat sejuk dengan kehadiran Bapak disini artinya ini Pak Islam tidak saling bermusuhan seperti itu kira-kira dan mudah-mudahan sekali lagi jangan suman-suman Pak datang lagi lah kesini bila perlu kami dunang kesana seperti itu Pak kenapa ini memperkeratari seratu rahim dan juga tema disini ada di Wawima TV itu berbagi kebahagiaan artinya kita dalam perbedaan ini suatu rahmat Allah suatu rahmat Tuhan dalam berbeda jadi atas datang apa kita itu membenci dan sebagainya kita ini berbagi kebahagiaan dengan siapapun berlomba-lomba dalam kebahagiaan begitu juga kita beragama Alhamdulillah dan terima kasih atas kehadirannya untuk pertanyaan pertanyaannya ini menyikapi pada umumnya Islam di Indonesia ini umat Islam di Indonesia ini kelihatannya kalau saya pribadi ini apa mencermati Bu ya ini kelihatannya seolah-olah beragama ini orang Islam tapi nyatanya bermadhab seperti itu kalau kita merasa beragama enggak usah membenci agama lain enggak usah membenci perbedaan karena beda itu kan rohmat seperti itu beda itu anugerah Tuhan mengapa anugerah Tuhan kita kesampukan seperti itu seperti sekarang yang sedang viral di pesan dan sebelah itu banyak kalau saya pribadi perhatikan di Youtube-H Youtube itu itu sedang mempertahankan madhabnya itu saya mengatakan berani-berani mengatakan sesat eh yang berani mengatakan sesat itu hanya Allah hanya Tuhan kita sebagai manusia tidak ada hak untuk menyesatkan menyesalahkan dan sebagainya karena salah dan benar itu sudah sudah jelas seperti itu ini kelihatannya sedang mempertahankan madhabnya ini oleh karena itu bagaimana mitrut pandangan Bu ya ini orang bermadhab ini seperti itu Bu ya aslinya kalau saya pikir ini aslinya yang bermadhab ini Bu ya kemudian kuret syiat dan sebagainya kalau kita-kita ini hanya taklin seperti itu taklin kenapa gagah-gagahan ini bermadhab mempertahankan madhabnya mempertahankan madhabnya pertahankan agamanya masing-masing kita boleh beda akidat kita boleh beda pertahankan akidat kita dan keyakinan kita yang sebaik-baiknya tapi jangan sampai mensalahkan memurtadkan mengkafirkan agama yang lain seperti itu karena semuanya itu punya Allah ingat punya Allah Tuhan kita Rabbul Alamin seperti itu bagaimana mencintai pandangan Bu ya menyikapi dalam perbedaan ini terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih untuk Pak Bahrun dari Cirebon saya kira waktu yang pertama kita akan berikan dulu waktu kepada Pak Suhadi itu kalau di Buddhis ya kalau di Muslim mungkin namanya ganti jadi syuhada ya silahkan Pak Suhadi untuk menanggap yang sudah disampaikan oleh Pak Bahrun tentang kerukuan itu sendiri ya terima kasih Pak Pak Bahrun ya betul Bahrun dari Cirebon ya justru saya sering dengar itu ya maka itu saya punya kesan agama itu memang tidak ada yang sama ya Buddha bukan Islam ya Islam juga bukan Kristen Kristen juga bukan Hindu jadi memang agama itu beda tapi tidak ada agama yang mengajarkan tidak baik semua agama mengajarkan baik itu maka itu saya punya kesan itu Islam ini punya cita-cita lebih besar dari Buddha sepertinya begitu ya kenapa karena kalau Buddha itu kan Sabe Sata Bawantu Sukitata itu kalau orang Terafada bilang begitu tapi itu udah secara umum artinya apa semoga seluruh makhluk hidup berbahagia tapi kalau Islam kata Pak Bahrun tadi rahmat tandil alamin jadi artinya itu memberi rahmat kepada seluruh alam semesta rugadian etak saya cuma seluruh makhluk Buddha ini oleh kena itu saya berpikir secara kalau kata Pak ya itu berpikir secara berpikirlah gitu ya gunakan pikiran kita oleh kena itu kalau Islam maju mana semua makhluk terlinduki begitu kalau Islam maju kan jadi aman sebab cita-citanya itu adalah melindungi seluruh alam semesta termasuk saya dilindungi nah oleh kena itu berangkat dari pemikiran seperti ini sama kalau orang Buddha seluruh mahluk hidup berbahagia kalau orang kung hucu bilang seluruh empat penjuru lautan saudara saya kalau kata orang Hindu dalam hatimu ada hatiku ada diriku dalam diriku ada dirimu gitu nah kalau begitu gak ada masalah kan orang Kristen orang katolik ya damai di bumi damai di langit wah sebetulnya agama itu gak ada masalah sebetulnya gak ada masalah sama sekali gak ada masalah cuma ini cerita Pak Bahrun tadi saya bilang agama Buddha ini kan hukum karma sebetulnya kalau orang Buddha itu betul-betul sedikit aja paham tentang hukum karma sedikit aja percaya tentang hukum karma sebetulnya tidak akan terjadi menyalah-nyalahkan orang lain ketika ada sesuatu yang terjadi pada dirinya umpamnya satu waktu terjadi sesuatu malah petaka pada diri saya saya memuanyalahkan anak saya umpamnya kita lagi pulang dari Indra mau pulang ke Bogor naik mobil eh diguling mobil Pak Yahi umpamanya lantaran anak saya itu ngebut-ngebutan gitu terus kemudian agama muda bilang sebetulnya ketika kamu mengalami kecelakaan begitu kamu ngurusin dulu kamu punya diri yang celaka atau kamu cari-cari dulu ini gara-gara dia gara-gara dia gitu nah ini yang banyak terjadi kan begitu sebetulnya juga banyak termasuk saya beragama muda dulu saya belum paham hukum karma ya sembayang sembayang ngaku mengaku buddha ayah-ayah naon-naon saya nyalahkan batur ini gara-gara kamu ini gara-gara kamu ini gara-gara saya itu kalau boleh pilih saya gak mau lahir jadi anak mama saya anak mama saya balansak ya seperti itu makanya itu saya akhirnya sedikit mengerti tentang hukum karma itu dari mana saya belajar gitu jadi jadi seorang buddhist itu saya kan gak cukup cuma sembayang doang datang ke vihara sembayang bawa-bawa tas be kacrak kucuk kacrak kucuk kacrak kucuk terus kemudian kak mikir gimana ngatasi kesulitan jadi sebetulnya kalau di agama buddha yang namanya percaya itu ada tiga percaya melaksanakan dan belajar kalau sembayang doang di rumah kagak cukup dia juga harus belajar dia juga harus melaksanakan kalau dia udah percaya kemudian untuk supaya bisa lebih percaya dia harus melaksanakan kalau mau melaksanakan apa yang mau dilaksanakan ya kalau dia mau tahu apa yang harus dilaksanakan dia harus belajar jadi sebetulnya percaya melaksanakan belajar itu itu adalah satu paket nah oleh kedai itu dalam kaitannya dengan pemikiran seperti ini ya di dalam sadar maupun darika sutra buddha itu mengajarkan kita itu di bab 4 jadi kita itu harus percaya dan mengerti kalau kita habis mengerti kita jadi lebih percaya sebetulnya itu yang namanya agama buddha kan cita-citanya itu supaya kita itu bisa mencapai kesadaran kalau kata pakai tadi pencerahan jadi buddha itu selama 42 tahun ngasih ajaran itu belum ngasih tahu yang namanya kesadaran itu ada di dalam diri kita gitu jadi masih dikasih tahu disana di sebelah barat terus diajakin meditasi meditasi terus kemudian akhirnya di dalam sadarma pudarika sutra baru Pak Bahrun buddha itu ngasih tahu yang namanya kesadaran buddha teh entong neangan dimana-mana itu bukan ada di hutan bukan ada di gunung tapi ada di dalam diri kita sendiri terus kemudian bertapa dimana kita harus bertapa kata buddha itu bertapa kita itu harus di dunia sah bukan sahanya orang sunda ini sahanya orang sunda itu kan siapa gitu tapi yang namanya dunia sahani dunia sehari-hari jadi kita bertapanya ya di indramayu bertapanya di bogor bertapanya di jakarta dimana-mana saat sekarang saya sedang bertapa saya sedang konsentrasi saya harus duduk baik di sampingnya Pak Kiai karena ini adalah orang yang saya hormati saya harus duduk baik di hadapan bapak-bapak karena bapak-bapak adalah orang yang saya hormati nah seperti itu maka itu intinya kekuatan kesadaran buddha itu bisa dimunculkan ya itu harus memenuhi dua pertama itu menjalankan teori yang tidak pernah berubah-berubah sejak zaman adanya alam semesta apa teori itu teori itu adalah tentang sepuluh aspek apa sepuluh aspek sepuluh aspek itu adalah so so ini wajah kata Pak Kiai tadi orang melihat hatinya lihat disini ada manusia yang pijirin pijirin orang pijirin Pak Kiai pijirin itu sebel gitu melihatnya yang di baledok gitu ya ada orang yang wajahnya seperti itu wajahnya seperti ini itu adalah cermin sepenuhnya apa yang ada di hatinya itu disebut sosio tai tai itu adalah hakikat ya hakikat disini itu ada sepuluh macam neraka kelaparan binatang marah manusia surga serapaka pratikya bodhisattva buddha muddha ini jarang muncul banyaknya munculnya di tempat saja neraka kelaparan binatang marah manusia surga puter puter dirinya puter puter dirinya akhirnya seperti rumah terbakar nah akhirnya manusia masuk ke penderitaan nah maka itu udah membimbing kita itu sebetulnya kita juga perlu di samping kita itu perlu percaya ada satu teori bahwa yang namanya hukum karma itu memang begitu jalannya tinggal kita itu patuh kepada aturan itu kedua kita juga butuh jodoh saya ketemu Pak Kiai ini saya jadi rada bager memang asalnya bager ketemu Pak Kiai jadi tambah bager jodoh coba orang sering-sering dekat Pak Kiai karena orangnya itu lembut lama-lama terbawa jadi kita itu hidup ini perlu pintar cerdas mencari jodoh mencari jodoh nah di agama kita itu ada jodoh satu yang disebut mandala pusaka jadi orang muda Nijiren itu cuma dua saja satu itu menjalankan aturan percaya dan kedua itu menjodohkan diri dengan mandala ini sehingga kesadaran buddhanya bisa muncul nah itu Pak Burhan Bahrun terima kasih terima kasih saya saya ingin ngasih pendahuluan ketika kita beragama pada lingkaran pertama lingkaran syariat tatanan hukum untuk kehidupan sehari-hari kalau itu kita beragama masih di wilayah hukum atau syariat kita berpotensi berpotensi perang saudara kalau kita masuk lingkaran yang lebih dalam lagi yaitu toriqoh juga masih ejek mengejek satu dengan yang lain toriqoh naksabandi dengan toriqoh tijania ejek ejek kan betul enggak kalau kita masuk wilayah akidah keyakinan keyakinan akidah ilmu tauhidnya saling bunuh membunuh kaum merasionalis itu 10 ribu yang dibunuh korbannya konflik antara Islam tradisional Islam Sunni Islam 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 Muqtazila korbannya sudah luar biasa kapan kita akan berhenti bertengkar ketika dalam beragama kita sudah masuk dalam wilayah cinta sekalipun kita dalam beragama di masyarakat ini ada kebencian ada dendam saling menumpah saling mencilakakan tetapi Allah telah berkomitmen semua agama akan dibela oleh Allah ini di Al-Qur'annya ada jangan dibilang saya ngarang lagi gaduh lagi dibilang saya ngarang ada referensinya ada surat apa ini supaya mereka tahu gitu jangan lupa nama suratnya apa ayat berapa sempat di google saya bacakan saja ini firman Tuhan lainnya laulah daf'allah hidnasa kalaulah bukan karena pembelaan Tuhan kepada manusia semua manusia ya ba'duhum ala ba'din sebagian atas sebagian ya yang agresornya ya kan negara yang diserang dan yang menyerang yang dipukul dan dipukul semuanya yang zolim dan maglum semuanya dibela oleh Allah semuanya dibela ya artinya tidak akan bisa kita memusnahkan siapapun pasti kelenteng-kelenteng akan hancur kalau bukan karena dibela oleh Tuhan wa biyaun dan sinagog sinagog juga akan habis runtuh kalau bukan karena dibela oleh Tuhan wa salawatun dan gereja-gereja juga akan hancur kalau bukan dibela oleh Tuhan wa masjidu dan masjid masjid juga akan hancur sampai sekarang masjid masih banyak gereja masih banyak kelenteng masih banyak wihara masih banyak sinagog masih banyak masih utuh agama kenapa semuanya dibela oleh Allah ya tanpa engkau ikut membela dibela oleh Allah semuanya itu jadi artinya disini yang menyebabkan kita ini bertengkar satu dengan yang lain adalah bukan persoalan agama tapi persoalan kepentingan kepentingan yang bermain disitu pengaruh kepentingan materi kekuasaan dan lain sebagainya bukan masalah agama nah kemudian juga yang kedua adalah karena misinterpretation penafsiran yang keliru terhadap teks-teks agama itu sendiri penafsirannya dipaksakan sesuai dengan kemampuan dia berpikir tidak didiskusikan dulu diseminarkan dulu dibicarakan dulu jangan terburu-buru mengambil kesimpulan nah ini yang menjadi persoalan seperti satu contoh seperti satu contoh yang salah penafsiran di dalam beragama Islam ada standar kebenaran standar existentialism kamu akan menjadi orang hebat kelompok hebat apabila memainkan dua peran amar ma'ruf nahi mungkar mengajak orang berbuat baik mencegah kejahatan supaya negeri itu aman damai tentera makmur kita berbuat baik yang lapar kita kasih makan yang bodoh kita ajarin yang sakit kita obatin anak-anak kita biayai sekolahnya kebaikan-kebaikan dan kita mencegah kejahatan pencurian perampokan penipun sebagainya itu standarnya tetapi ketika orang menafsirkannya amar ma'ruf nahi mungkar itu secara sewenang-wenang sesuai dengan pikirnya sendiri akhirnya orang yang berbeda agama dianggapnya kemungkar padahal kemungkaran itu adalah kriminal sebetulnya masa orang beragama beda dia gak punya kemungkaran kriminal memangnya kita menganggapnya satu dosa satu kejahatan masa orang beragama beda dia gak punya jahat orang mau menyembah Tuhan dia udah punya kejahatan ya itu sehingga akhirnya bikin tempat ibadah dipersulit dan sebagainya dianggapnya sebagai kejahatan kejahatan itu mencurian kemunguhan narkoba korupsi dan sebagainya yang merusak moral itu yang namanya mungkarot bukan berbeda agama itu yang menjadi hal macam itu jadi akhirnya kembali kepada misinterpreation salah tafsir itulah yang juga ambil peran penting terjadinya kegaduhan kegaduhan diantara kita ini tapi kesulitannya ketika kita menegur ngejak berantem dan akhirnya jawabannya pokoknya ya kalau tidak pokoknya gak usah debat dong ini yang perlu ingin saya sampaikan bahwa kemungkaran itu ini bukan katanya tapi saya yang mengalami sendiri dalam berkomunikasi dengan sesama teman-teman kita yang beragama Islam ada satu pertanyaan Pak Sohadi bagaimana hukumnya membantu orang Kristen yang kelaparan dijawabnya oleh seorang mustadid tapi di masyarakatnya sudah dianggap kiai tidak ada pahalanya malah mendapat dosa kenapa karena orang desain orang kapir musrik jadi kalau kita kasih makan orang itu jadi kita akan memperpanjang kemusrikan berarti kita mendapat dosa saya jadi terkejut begitu nolong orang kelaparan karena agamanya beda tidak ada pahalanya saya tidak memantah karena ini menjadi suatu hal yang sangat unik bagi saya balik saya bertanya nah kalau yang kelaparan itu seekor anjing lalu saya kasih makan ada pahalanya enggak nah kalau anjing ada jadi dalam pikiran orang itu kalau berbeda agama enggak ada pahalanya jadi saya dapat ilmu baru ternyata anjing lebih mulia dari anjing lebih mulia dari manusia nah itulah yang jadi persoalan ini bolak-balik bolak-balik penamsiran kita yang sesungguhnya perlu kita perbaiki nah misinterprecision ini ini sudah dimulai sejak 1400 tahun yang lalu sampai sekarang dan itu saya punya faktanya punya referensi bukan katanya semacam itu nah lalu pada akhirnya ini adalah sifatnya kegaduan yang terjadi antara kita adalah karena pergeseran waktu dan zaman situasi dan kondisi yang terus bergeser berubah dan kita tidak mau melihat pergeseran pergeseran itu dikiranya everlasting bahwa ajaran itu selamanya adalah sudah tidak bisa di dirobah-robah itu yang menjadi persalahan sekarang ini mumpung ada apa penggerak gender di depan mata saya sehari-hari banyak suami yang mukulin istrinya dan terakhir saya melihat seorang suami mukul kepala istrinya dengan helm karena dia bangkang ternyata dia tidak pernah merasa berdosa mukul di situ karena diakurannya ada saya bacakan ayatnya apabila istri-istri yang membangkang itu membangkang maka tahapan pertama nasihatilah dia diberi nasihat kalau masa terbangkang juga tidak mau apa yang diinginkan suami disimpan ditahan di penjara diikat di kamar tidur disekap sehingga sehingga akhirnya apa yang terjadi negara kita sudah mengeluarkan undang-undang KDRT dia tetap berteguh diabaikan undang-undang negara dia tetap berteguh berpegang pada firman Tuhan yang membolehkan menyekap istrinya dan memukul istrinya betul gak ini yang terjadi negara kita sudah punya undang-undang pernikahan bahwa percaraan tidak cukup di ucapkan oleh suami karena ini menistakan perempuan betul harus diproses di pengadilan sehari-hari saya bertengkar dengan tamu yang meminta fatwa bagaimana hukumnya suaminya sudah mengatakan cerai saya bilang tidak benar cerainya cerainya harus diproses pengadilan tapi di kitab kuningnya sah yang kemarin minggu kemantul tiga kali dia mengatakan cerai berarti sudah habis talaknya dan istrinya harus dikawinkan dulu dengan lelaki lain ini gimana eh ini undang-undang ya tapi masa akuran ditinggalkan ini yang jadi persoalan ya kenapa demikian satu sebabnya mereka yang tetap bersikukuh ya kan gitu bahwa adalah karena meyakini bahwa Islam itu sempurna sehingga tidak boleh direvisi tidak boleh dihentikan tidak boleh diperbaiki tidak sempurnakan sudah sempurna artinya kita sudah tidak perlu mikir lagi tinggal amalkan saja secara tekstual ini yang menjadi masalah makanya saya dibully menurut Buya Sakur Islam tidak sempurna betul gak di Youtube betul gak saya disalahkan maksudnya apa anda jadi marah itu maksudnya sempurna jadi yang sempurna bagaimana jadi artinya ketika Amerika melarang perbudakan sebagai hak kasih manusia dinyatakan tidak sak Abraham tidak berhak membebaskan perbudakan karena agama kita tidak melarang perbudakan apa anda yakin Tuhan memperbolehkan perbudakan manusia boleh dijual itukah kesempurnaanmu itu persoalannya itu saja jadi ujung-ujungnya sama apa sebab konflik antara kita ini yang satu adalah misinterpretation ya kan begitu reteks agama semacam itu kemudian ada lingkaran lingkaran kita pada lingkaran syariat torekat kakekas ini dan satu lagi penyebab dari kegaduhan ini konflik antara kita itu sudah diprediksi oleh para malaikat malaikat kalau kita merujuk cerita kejadian Adam malaikat dan sebagainya dari sejak dulu diprediksi untuk apa wahai Tuhan kata malaikat menciptakan Adam yang nantinya akan bikin kerusakan dan akan banjir darah apa tidak cukup kami saja itu sudah prediksi malaikat ya memang semacam itu yang terjadi nah apa yang memicu orang jadi perang saudara bertempur dan bunuh-bunuh adalah dari kesombongan manusia itu sendiri terima kasih sungguh apabila ada orang yang ingin mengisi raporku tentu aku sangat gembira sekali dan ku jamin aku tidak akan sakit hati sedikit mencuk 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 mencuk